As the sun goes down, make yourself relax while breathing in the air of Balishore will be perfect. Well, talking about beaches in Bali will be endless. Though this island is relatively small, Bali still bears so many unrevealed beauties that you need to hit it. This island is a restaurant that is located in the Jalan Merdeka No. 99X, Denpasar. Mangsi ini sekarang dulunya ada di Ayam Murug, yaitu merupakan kedai kopi. Sekarang sudah menjadi disebut sebagai mangsi restoran yang terletak di Jalan Merdeka. Untuk mangsi kopi sendiri memang kebanyakan tamu yang hadir itu adalah di kalangan muda-muda. Tapi kami harapkan untuk kedepannya itu tidak hanya di kalangan muda saja, tetapi untuk lebih khususkan untuk acara seperti acara keluarga dan lain sebagainya, meeting atau ulang tahun pun kami menyediakan ruangan khusus untuk itu. Halo, nama saya Dina. Saya di sini lagi artisan sama teman-teman saya. Saya coba tempat di sini sih buat pertama kali untuk artisan. Jadi buat saya tempatnya cukup nyaman, cozy. Harganya juga terjangkau. Teman-teman saya juga pada nyaman di sini. Terus bayi juga lagi ada yang tidur di situ. In 2013, the coffee shop with industrial concept has become the most favorite place to hang up in for locals and tourists in Denpasar. How wouldn't it be just look at those guests who come all the way to this coffee shop in the evening? Such a lively place that is packed with coffee enthusiasts. Jadi, mangsi coffee ini, kopinya itu berasal dari Kintemani, Bangli. Tepatnya di Kintemani kami mengambil kopi dari Kintemani, yaitu kopi Arabica. Yang kualitasnya tentunya tidak bisa diragukan lagi. Itu memang kopi lokal asli Bali yang terkenal. Nah, owner kami pun mengambil kopi dari daerah lain. Antara lain ada dari tabanan juga untuk robustannya. Untuk kualitasnya juga kualitas yang grid A yang dipakai di mangsi restoran ini. The word mangsi itself means the burnt bottom side of a pot. In former times, Balinese used to scrub the ash from burnt pots onto their children's foreheads. It is believed to repel bad omens from outside their house. Kami mulai open atau buka jam 10 pagi, itu sampai jam 12 malam. Itu sudah close order, di mana kami menyediakan menu, breakfast, lunch, dan dinner. Menu-menu yang kami tawarkan itu bervariasi dari Western dan ada juga dari Indonesian food. Seperti Western contohnya adalah menu pancake juga ada, itu untuk dessert-nya. Seperti menu-menu yang sudah terkenal, antara lain adalah nasi goreng juga kami ada, dan lain sebagainya. Dan diolah ala mangsi atau ala restoran mangsi itu sendiri. Kami juga punya racikan kopi, kopi ala mangsi, klasik prewing, yaitu ada vitality, spirit, dan stamina. Nah, kopi-kopi ini memiliki ciri khas yang tidak ada, mungkin ditemui di tempat-tempat lain, karena dicampur oleh bahan-bahan tradisional Bali, seperti misalnya campurannya adalah ada jahe, kapulaga, dan lain sebagainya. Itu hanya bisa ditemui di restoran, di mangsi kapi ini. Kesanan-kesannya di mangsi kopi itu ya suasananya nyaman, enak buat ngumpul-ngumpul, barang-barang teman terus untuk makanan dan minumannya juga recommended, ya bisa dicoba untuk datang ke sini langsung. Untuk komplementari dalam sipping kopi, Anda bisa membeli a main course atau snack seperti pancake, roasted bananas, atau mungkin Anda hanya ingin menikmati dengan satu cup kopi kopi sedang menjelaskan malam. Hanya saja membuat diri sendiri sempurna yang mungkin, dan oke, kita akan jumpa di tempat lain. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!